oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di video kali ini saya mau mereview oke ini untuk motor aerok ini kan berbeda banget dengan n-mac ya karena n-mac kan ringnya ring 13 kalau nggak salah ini ring 14 jadi ya ring 13 kalau nggak salah ya kalau n-betul lebih kecil sedangkan ini ring 14 jadi lebih besar yang lebih gambot banyak juga jadi dari sisi dimensi menurut saya berbeda sih ini lebih tinggi kita bisa lebih tinggi kalau dari sisi sebelah sini bodin terlihat rising banget ramping tapi dari area depan itu terasa bongsor banget guys oke saya dengan tinggi 170 cm itu nanti kita lihat saat posisi duduk saat posisi standart standart di bawah sini oke kita langsung ke video guys kita lihat sayap tinggi 170 cm di area depan kayak mana kita bagaimana waktu lama b Mumu ke gdzie kita langsung berada di bawah sini Esolipek? Treasure 수al Firma? びat fest 1 Firim oke tadi kan sudah saya tunjukkan kalau posisi tinggi 170 cm itu nampak sempurna tapi berada disini guys kita duduk berada disini jadi kalau agak mundur sedikit itu udah mulai jenis karena kan jog aerok ini makin kesini makin tinggi ya apalagi ini guncengernya itu tinggi banget dan yang paling enak jog aerok itu punya n-mac punya motor Yamaha tuh jogging tuh empuk banget dan untuk aerok itu sangat keren banget ya disini dia mudah ada motifnya jadi disini pun ada tulisan aerok ya aerok ciri gasnya disini-sini pun jadi kayak ala-ala single-seed ya soalnya ada juga operasinya ya disini ini bisa ditutupi segini sampai sini jadi cuma nampak aerok ciri khusus para apa ya para jomblo jomblo gitu banyak bagus ditutup itu guys ini hampir sini ketutup jadi jangan ada job belakang yang ada job penumpangnya itu guys tapi mantap jiwa lah kalau buatnya Oke kayaknya kalau kita ganti sen belakang ini pakai ha punya vario 150 apra vario series lah ayam seperti CB itu makanya keren yang lebih kecil lebih simpelnya ketau besar banget itu guys tanpa senyang itu kayak bagi senyaris Oke untuk satu besi dia nampak sempurna dan kita lihat dari sisi atas ya Oke kalau dari sisi sisi atas menurut saya pribadi untuk tinggi 170 cm itu Oh untuk perjalanan ini sempurna saya sungguh terjangkau ya sungguh mantap tapi kalau posisi kaki yang kalau tinggi satu besi itu kaki itu terkadang sering mentok ke sini guys Oke kita pakai presi dulu guys kalau kita posisi saya tinggi 120 cm naik aerok ini kaki dengkulnya sering mentok ini guys ke bodi sini sama bodi punya 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 posisi ini guys sering nyangkut ke sini karena jaraknya itu enggak kalau posisi duduknya kan di sini guys ya posisi duduk di sini itu kan posisi duduk yang paling enak aerokan di sini ke segini apabila menggunakan gini Oh nyalakan nyamannya posisi menurut belakang guys tapi kan posisinya posisi duduk pasal agak ke depannya soalnya kan kalau posisi belakang ini bakalan jinjit ke depan ini efeknya nih guys nyangkut ke bodi ini kalian mungkin kalau yang mau tinggi di dibuat setelah yang nyaman tapi saya overall sih enak untuk perjalanan jauh untuk ya karena mesinnya udah besar juga 155 CC berwarna juman enggak enggak meragukan tapi untuk terus saya belum coba kayak sih bakalan tepuk cuman 120 itu pun susah lain sepertinya karena bon bang bongsor banyak besar kepelek besar jadi rasnya berat kalau kita mau menemui standaran kayak 1202 120-an misalnya itu pun harus posisi nunduk ke posisi tegak gini enggak pakai proposisi nunduk kita menunggu di sini mungkin bisa dapat karena angin bakalan menghambat tekanan ke-ah nih laju motor Hai penyewanya ngetes posisi jadi seperti ini gitu ke spesifikasi itu seperti ini itu bisa ternyata tiga proses yang berapa perjemah ya guys enggak lebih kira-kira jadi intinya gitu cara untuk membutuhkan kau untuk kendala ini enggak begitu loh kok jadi kendala banget karena sensor sejujurnya pun nyaman dan enak juga empuk berbeda yang akan bikin honda series itu kan juga tipis banget jadi kalau jalan jauh tering pasman kemantan gitu kemaling mengetes perjalanan sini hukui airmol itu ya masih terasa aman tapi cuman punggung rasa sakit karena posisi duduk osteng si erof ini kan turun gas masih tinggi keren si on the beat ya on the beat dia mirip dengan vario itu vario vario aja lebih munduk kebawah itu lebih lebih tinggi jadi ini imbang sebut vario gitu setengah lebih pendek jadi ya Pak kalau tinggi yang 110 cm bakalan terasa banget punggung apalagi sempat boncengan apalagi boncengan di belakang ada ada yang minta gendong itu mata pegangan banget Oke mungkin videonya guys kita bahas motor erok yang di setiap hai 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 Terima kasih telah menonton